Orang-orang telah beriman kepada Allah Ittaqallah, coba kamu tingkatin tuh taqwanya Dekatin Allahnya Anda pengen harta Yang punya harta itu Allah Contoh, tiga orang pencuri Satu pimpinannya, dua trainer seniornya Yang pertama baru daftar Ini maling baru Pengen nyuri motor Yang baru praktek tuh Diamatin sama trainer sama bos dari jauh Ya kecepatan cuma sedetik Dia sampai tiga detik belum selesai Tiga detik, susah nih bos Sabar, terusin, sabar Anda bayangin Ini ada orang maksiat aja sabar sekarang Nonton bola, sabar malam Nonton bola tuh bisa sabar Anda bayangin Bahkan pejudi nunggu menit terakhir Sabar Sabar aja dulu, ntar bagian terakhirin juri time Anda bayangin, kenapa Anda yang tahajud Tidak sabar Kenapa Anda yang puasa Tidak sabar Kenapa Anda menghafal Quran gak sabar Sabar kawan Sabar Karena memang dunia ini tempat capek Ntar di akhirat istirahatnya Di alam kubur istirahat Sampai gak ada orang bisa bangunkan lagi Istirahat Silahkan yang lama istirahat Gakkan bangun Demi Allah saya kabarkan Istirahat yang panjang Sekarang gak apa-apa Capek juga Lagi tidur Bangunin Allahu Akbar Allahu Akbar Ya bangun Bangun aja dulu Bangun dulu aja Ya isya Maghrib capek tiduran Dibangunin Bangun aja dulu Bangun Ntar ada saatnya gak bangun lagi Disitu silahkan istirahat yang panjang Ya kalau pengen cepat-cepat silahkan Cuma gak bisa milih Saya tuh sampaikan ini penting Supaya kita bisa mengukur Kita ini benar gak berislam Sampai dengan malam ini Benar gak mengamalkan Al-Quran Benar gak kembali pada Al-Quran Jangan-jangan Al-Quran Minta kita ke timur Kita hanya ke barat Kata Al-Quran John jangan gosip Ente gosip Saya ngasih Ustaz Bagus Gak seperti Itu tuh ibu yang itu tuh Ya sama aja Jelas ya Taqi Itu satu orang Wa kana taqiyya Kalau banyak mutaqin ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَلِّل Mutaqin Mutaqin Itu cirinya ibadah اللَّذِينَ يُؤْمِنُنَا بِالْغَيْبُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْ زَقُون إنفَقْ إِبَادَ صَلَتْ إِبَادَ Nah rumus ibadah itu Itu ibadah bagian dari taqwa Taqwa itu rahasianya Di antaranya dalam Al-Quran Itu wasilah Untuk memohon kepada Allah Agar mengabulkan Apa yang kita mohonkan Itu rumus Tadi rumusnya di Al-Ma'idah Ayat ke-35 يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَدُوا Hei orang-orang telah beriman kepada Allah إِتَّقُوا اللَّهِ Coba kamu tingkatin itu taqwanya Dekatin Allahnya Anda pengen harta Yang punya harta itu Allah Karena itu disebut Al-Razza Kenapa Anda tidak dekati Allah yang punya harta itu Anda pengen ilmu Yang punya ilmu Allah Al-Adim Kenapa tidak Anda dekati Allahnya yang punya ilmu Kan rumusnya begitu Orang yang punya Kita dekati Supaya dapat bagian dari apa yang ia punya Allah punya segalanya Dekati pemiliknya Supaya ia membuka kepada Anda Segala pintu kemudahan dia Bagaimana jalan mendekat kepada Allah إِتَّقُوا اللَّهِ Tingkatkan taqwa ibadah Makanya orang dulu itu Banyak yang ibadah Pasca ibadah Dia memohon kepada Allah Bahkan saat sedang ibadah Minta Itu Nabi Zakaria kan Punya anak Yahya Minta dalam ibadah Belum selesai ibadah Sudah dikabul Quran surah ke Berapa? Tiga Ayat ke 38 Minta keturunan Dalam solat Anda bayangkan Di mihrab itu Nabi Zakaria Bermohon kepada Allah Al-Rabbi Dari sifatmu yang tak punya batas Dari sisimu saja Saya percaya kepadamu Orang lain setengah saya dengar Ya Allah Itu rumus dari Quran Kalau ada orang Menghukumi Anda dengan sesuatu terbatas Ini udah gak bisa Pak Ini gak mungkin Pak Ini mustahil Bu Kalau ada kalimat itu Itu tanda pertama dari Allah Tinggalkan pendapat manusia Segera cari amalan mendekat Kepada Allah Karena Allah memberi kabar gembira Ingin mengabulkan langsung Kepada Anda Tanpa perang pada manusia Itu cara bacanya Cuma Mesti yakin Karena kaidahnya Dibuat dengan La raibafi Kalau Anda gak yakin Sedikit hanya ragu Gak akan dapat Mesti yakin Full keyakinan dalam hati kita Full keyakinan Kalau sudah full Dapat Makanya ketika Nabi Zakaria Memohon dengan penuh keyakinan Dalam solat Inna kasami'un du'a Engkau pas Pasti pakai inna itu Inna itu kan Kalau di ilmu nahu kita ngaji Inna harfu nasbin watauqidin Tansibul isma watarfa'ul khabara Mabniyun alal fathhi La mahalalahu minil i'arabi Paham? Tidak Inna harfu nasbin watauqidin Inna itu Khuruf Yang menunjukkan makna nasab Nasab itu kalau harakat Fathah harakatnya Tapi di ilmu bahasa Nasab itu menancapkan sesuatu dengan kuat Nasab ar-rajulu asahu alal ardi Seorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah Sehingga sulit untuk dicabut Sulit-sulit-sulit Nasabah namanya Jadi kalau ada kalimat dibuka dengan inna Itu mesti tancapkan dalam hati kita dengan kuat Jangan ragu Makanya orang Arab Kalau ingin meyakinkan sesuatu Pakai inna di depannya Orang itu akan datang sore ini Ah masa Gimana? Inna hu ya tiha dal masa Saya yakin dia akan datang sekarang Ya Uhibbuk Aku mencintaimu sayang Gombal Ini uhibbuk ya inna Sungguh inna Aku mencintaimu Namanya inna misalnya Inna Ini Ini Sungguh aku Ini uhibbuk ya ummi Saya mencintaimu ibu Ini uhibbuk ya abi Aku mencintaimu ayah Kalau engkau cinta denganku ya anakku Hafalkan Quran Supaya engkau berikan mahkota padaku di hari kiamat Sungguh aku tidak butuh dengan Ferrari-mu Sungguh aku tidak butuh dengan Lamborghini-mu Juga Lamborghini-mu Yang aku inginkan Engkau berikan mahkota dengan tanganmu Yang aku rawat sejak kecilmu Di hari kiamat Saat aku kembali kepada Rabb kita semua Katakan itu Dalam setiap mau tidurnya Bisikan di telinganya Sehingga itu terniang dalam benaknya Dan masuk ke dalam jiwanya Dan anda akan rasakan kebahagiaan tertinggi Bahkan sejak ia menghatamkan Al-Quran-nya Sebelum anda berpulang kepada pencipta kita Allah SWT Sujud anda syukur Tetapi saya lihat Saya sering berharu Kalau lihat anak-anak sedang karantina selesai Ibunya datang Bapaknya datang Semangat disupport Habis itu ada yang telpon Ada yang nangis Ada yang macam-macam Itu baru di dunia Apalagi di akhirat nanti Apalagi di akhirat Muliakan dari anda Dengan kemuliaan dari Allah SWT Cari wasilah Dengan taqwa Saya sering dapatkan ini banyak kertas masuk Mungkin ribuan kertas masuk itu Masuk, 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 masuk Masalah semua Masalah semua Jadi Ya saya ini memang objek masalah Datang, datang, datang Alhamdulillah Alhamdulillah tugasnya begitu Kalau tidak mau begitu Jangan jadi ustaz Datang Cuma persoalannya Anda ini kebanyak Kan belum mendekat kepada Allah Ya kuncinya kan sederhana Dekati dulu Allahnya Yakinkan pada diri kita Salah satunya Dengan ibadah Makanya ibadahnya maksimalkan Begitu maksimal Pasca ibadah Doa Biasakan berdoa Doa Nabi itu berdoa Pasca solat itu berdoa Doa Habis zikir Doa Kalau sedang gelisah Doa Minimal sebut nama Allah Kata Allah Fadzkuruni Quran surah kedua Ayat 152 Yang paling kanan sebelah bawah Sebut aku Sebut aja dulu Siapa bagaimana aku menyebutmu Ya Allah Ditaksir di Quran surah 17 Ayat 110 Kulir Allah Paling singkat Sebut nama Allah Ya Allah Ya Allah Coba biasakan nih Saya juga selalu mempraktikan Guru-guru saya menyampaikan Kalau sedang dibisikin Fikiran buruk Orang maksiat mau tobat Ada fikiran-fikiran buruk Dorongan-dorongan keburukan Prasangka buruk Ingin berbuat maksiat Sebut dalam hati kita Latihan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Al-Kahar Ya Al-Kahar Ya Al-Kahar Ya Al-Kahar 181 kali Nah itu zikir tuh Ada ijazahnya tuh Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Al-Kahar Ya Al-Kahar 181 kali Bintang Sampai fikiran itu Menguasai hati kita Kalau sudah menguasai hati ini Maksiat akan keluar Karena orang Kalau sudah ingat dengan Allah Gak akan pernah ingat dengan maksiat Orang kalau sudah ingat dengan Allah Maka yang buruk keluar Ini kebanyakan orang Berbuat maksiat tuh Karena gak ingat Allah Kalau koruptor ingat Allah Gak akan korupsi Kalau pencuri ingat Allah Gak akan mencuri Gak ada orang mencuri Pakai Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Kutak intak nih Supaya sah di masjid itu Gak bisa Semua pasti Kalau ingat Allah itu mustahil Kalau ingat itu berarti Ingat dosa Ingat pahala Kalau dosa Meraka Pahala surga Dan surga terbesar Maksudnya Pahala yang paling besar diberikan Adalah ketika Salah satunya Di antara yang sekian banyak Pahala itu paling banyak Ketika orang terdorong maksiat Kemudian dia menghentikan Dan menjauhinya Itu pahalanya banyak banget Ketika orang terdorong maksiat